Anda masih bersama saya Farah Pumtasi Seputar, Bandung, Raya Malam Pemisar Ruangan Sekretariat Paritia Pemungutan Suarai yang berada di kantor desa Cilenyi, Wetan, Kabupaten Bandung di Bopol, Maling. Dari ruangan tersebut pelaku menggasak laptop dan satu set komputer yang pernah dipakai untuk merekap hasil suara pemilu tingkat desa. Meski demikian pihak desa membantah adanya C1 yang hilang, karena semua data hasil rekapitulasi suara dari laptop maupun komputer sudah disalin sehingga data hasil pemilu pun aman. Ruangan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa LPMD yang dijadikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2019 di kantor desa Cilenyi, Wetan, Kabupaten Bandung di Bopol, Maling. Sejumlah fasilitas di ruangan tersebut digasak pelaku, diantaranya laptop dan satu set komputer yang pernah dipakai petugas untuk merekap suara-suara hasil pemilu. Menurut Sekretaris Desa Cilenyi, Wetan, Asep Momon, diduga pelaku masuk ke ruangan Sekretariat PPS dengan cara mencongkel pintu. Pihaknya membantah jika C1 hilang di bawah Maling. Asep Momon mengklaim data serta selinan dari hasil rekapitulasi pemilu wilayah desa aman. Pada saat ini, untuk ruangan LPM itu digunakan tempat Sekretariat PPS. Nah, mengenai isu di luar, adanya data pemilu sebenarnya tidak benar, Pak. Jadi, yang hilang itu satu set perangkat komputer, inventaris BPD, satu buah laptop, inventaris LPMD, dan satu set speaker aktif, milik pribadi kedua BPD. untuk data pemilu sebenarnya tidak ada yang hilang. Peristiwa pembebolan ruangan Sekretariat PPS Desa Cilenyi, Wetan, yang mengakibatkan hilangnya laptop dan komputer yang dipakai untuk rekapitulasi suara pemilu tersebut, kini tengah dalam proses penyelidikan pihak Porles Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.